assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di diabeb channel oke langsung aja pagi ini kita kedatangan motor Yamaha n-mac dengan kasusnya suara mesinnya electric mungkin barangkali nanti teman-teman dapat kasus yang sama jadi bisa untuk mengecek yang ringan-ringan dulu ya sebelum kita mengecek yang lebih jauh nah kebetulan motor ini waktu beberapa bulan yang lalu lumayan agak lama juga ini dulu tuh ngebul parah ya dulu waktu itu sempat modif video cuman dikarenakan kita lagi banyak garapan jadi tidak sempat jadi itu ngebul parah dan dibongkar jadi ditanam boring terus diganti pistonnya yang standar lagi ya jadi ini kalau misalkan ngebul lagi bisa di quarter ya jadi tidak diganti sama bloknya ini kan apa Yamaha n-mac ini kan bawahnya itu kan bahan dihasil jadi tidak bisa di quarter ya karena tidak ada boringannya nah waktu kemarin si babang hajinya ini ngewa ya katanya pas kebetulan lagi dibongkar di pinggir jalan daerah Maseng Caringin lagi dibongkar takutnya di area Sepitinya ternyata suara mesin di dalam nah saya bilang seru dipasang lagi nanti besok dibawa ke bengkel nanti dicek dan akhirnya dibawalah tadi dijemput sama saya ke rumah oke untuk lebih lanjutnya langsung aja kita dengerin sama-sama untuk suara mesinnya saya juga belum tahu penyebab suara mesinnya itu dari mana ya maksudnya penyebab suaranya dari mana oke kunci kontak on kita double shutter ya nah perhatikan mungkin segitu jelas ya untuk suara mesinnya ini sangat berisik sekali rawan sekali tapi takut ngerempet ke yang lain Apakah maksudnya bisa juga dari lidah apa dari tensioner atau tonjokan keteng bisa juga dari pelatuk atau pelornya itu yang rusak bisa juga dari yang lain untuk lebih lanjutnya kita cek satu kita mulai yang pertama kita cek dari tonjokan ketengnya atau tensioner ya Oke kita buka dulu untuk joknya ya soalnya untuk menyettingnya ini harus membuka jok soalnya posisinya di bawah yaitu TB oke untuk jok sudah kita buka begitupun untuk TB sudah kita geser ya Nah sekarang perhatikan untuk tensionernya atau tonjokan ketengnya ya kita cek jadi yang ringan-ringan dulu oke nah perhatikan disini sepertinya disini ada yang mengganjal saya perdekat kameranya nah mungkin segini jelas nih seperti ada yang mengganjal atau seperti ada menghalang untuk baut setelan obeng minnya oke langsung aja kita setting apakah dia dalam posisi kendor nah perhatikan disini kita kenceng ini kita nyalakan motornya oke Bismillahirrahmanirrahim sebentar sorry-sori kita nggak fokus soalnya TB nya belum dipasang ya Allah ya Robby oke kita kencengin dulu kita nanti pasang TB nya aduh sorry-sori ya maklum lupa oke ini sudah kenceng kalau misalkan nanti memang tonjokannya bermasalah kita ganti aja untuk tonjokannya ya jadi kita tidak usah mengecek yang lebih jauh khususnya membuka mesin baik itu area blockhead seperti platuk noken as apalagi ke piece apa stank piston ya oke kita pasang dulu untuk TB nya oke untuk TB sudah kita pasang kembali dan sekarang kita nyalain motornya oke Bismillahirrahmanirrahim nah sekarang suara motornya dia sudah halus kembali ya beda 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 dengan waktu sebelum kita melakukan penyettingan untuk tensionernya atau tonjokan keteng ya nah bisa didengar sama temen-temen oke berarti pick ya permasalahannya cuma di tonjokan ketengnya yang dol atau yang kendor oke kita buka aja untuk tonjokan ketengnya kalau misalkan memang tonjokan ketengnya parah atau si pernya dia patah mending langsung diganti aja daripada nanti seperti kayak tadi ya suaranya nanti kayak gitu lagi nanti kamu lagi kan repot juga ya kayak yang kesatu makan waktu yang kedua tenaga pikiran sebenarnya kemarin juga si yang punya motor ini lubang hajinya lagi keluar nah cuman karena motornya berisik tiba-tiba di tengah jalan eh langsung di tuker pakai sama adeknya ya jadi sangat memperhatinkan sekali kalau misalkan suara mesin seperti yang tadi awal video ya ngeri soalnya oke kita tes sekali lagi nah motornya halus kembali ya oke kita lihat dulu untuk kondisi yaitu tonjokan ketengnya oke sudah kita lepas untuk lidah apa tensionernya nah perhatikan disini ya kita setting ya bisa diperhatikan nah seharusnya ini menekan ya ini malah los begini no ya nah disinilah penyebabnya yang membuat motor itu berisik ya jadi dicek yang dengan dengan dulu sebelum kita cek yang lebih jauh no ya kita kenceng ini oh ini pernah dikencengnya dia belum full tapi ini sudah ini apa sudah apa ya namanya ya silahnya ya intinya sudah nggak bisa langsung nonjol lagi neken lagi di teken ke atas aja dia langsung ikut neken seharusnya ini kan dia nggak bisa ya pernya aja ini udah ini pernya udah lembek siapainya patah kita beli dulu untuk tensionernya yang orsinil dikatakan disini barangnya lagi kosong yang paling kita nyari dulu nah sekarang baru jam sebentar kita lihat dulu baru jam 10 ya bentar lagi kita Jumatan jam 11 kita tutup dulu bengkelnya masih ada waktu satu jam lagi ya kita nyari dulu ke jalan raya sana ya oke kita nyari dulu oke untuk tonjokan ketengnya atau tensioner sudah kita beli ya ini yang orsinil punya bukan orikawe ya banyak-banyak orikawe ini harganya kisaran Rp145.000 ini kalau misalkan yang ori asli itu dia warnanya menduk ini sama new m3 eh fiction new fiction new ya nah kalau misalkan apa yang apa yang bagus tensional seperti ini contohnya sebentar kita setting dulu ini kan posisi menekan kalau misalkan ini di ketokin dia langsung menekan ya bukan dia langsung menekan nih ya jadi dia nggak balik lagi tinggal dikencangin putar set nah kalau misalkan yang ini kan dikencang ini nih dikencang ini tuh udah dia dikencang main aja nih loss yah do jadi gimana mau neken rantai keteng ya sedangkan ininya saja dia do ya atau jebol nah kalau ini kan dia bisa menekan rantai ketengnya jadi nanti si rantai keteng dia kenceng ya kalau misalkan nanti dia berisik nah kira-kira seperti itu oke langsung aja kita pasang dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya apakah motornya halus kembali ya untuk pakinya kita tidak ganti soalnya yang bawahnya masih bagus kita pasang dulu aja langsung tuh ya paknya masih bagus jadi tidak diganti untuk parkingnya oke kita pasang dulu soalnya saya sambil pegang kamera oke sudah terpasang kita tinggal menyetting kita kencangin aja langsung dan kita langsung pasang untuk TB nya untuk karetnya nanti kita pasangnya tutupin nah perhatikan suara mesinnya ini sangat halus sekali ya oke sekali lagi kunci kontak on nah ya suara mesinnya sekarang sangat halus sekali ya kita tinggal pasang untuk jok dan bodi-bodinya mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan kalau lebihnya mohon maaf karena kan kita masih banyak garapan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati